Tung men, biasanya kan mereka bosan berjoget-joget ini, dan gada kesulitan gitu disini diturunin, kenapa ya? Orangnya di... kok, peti-peti... Hai, yo, halo, what's up, guys? Guys, balik lagi bersama gue Vian disini, dan kita hari ini akan melanjutkan lagi shitposting Senin Senang-Senang Ya, guys, by the way, selamat siang ya, guys, kembali lagi di hari Senin, dan kita bakal review beberapa meme yang gue yakin kalian udah tau sih Yaitu meme kematian, atau yang bisa disebut sebagai orang gana ngangkut peti-mati Jadi, sebenernya kita udah tau meme ini tentang ya, sebanyaknya sih kebanyakan fail, dan gak bener-beneran mati Cuman ya, dibecandain sebagai kayak orangnya seolah-olah mati gitu kan Dan gue yakin kalian juga udah tau tentang meme ini dari meme-meme yang lama Kita liat dulu aja evolusinya ya, sebenernya gimana sih? Kayak yang pertama itu ada yang To Be Continued Yang kedua ini dari pake lagu Awimbawe, Awimbawe, gue lupa nama lakunya apa, by the way Dan yang ketiganya di-directed by Robert B.Witt, yang sering gue pake juga dulu Gue sama sekali masih suka yang ini Ya, yang ini pake lagu Buttercup, dimana bakal ada beberapa sini di merah-merah kayak gini Dan yang ini mesti gue mute, karena bakalan kena copyright Yaitu yang sekarang kan kita banyak review Ya guys, by the way, lagu yang gue pake disini adalah lagu yang non-copyrightnya Dan ya, gue mesti ngedit ini sendiri, jadi kalau seandainya emang kurang cocok ya, maaf ya By the way, lagu ini banyaknya dipake copyright Dan sebenernya ada juga yang versi, apa tuh namanya, gue lupa DJ Ayuba atau siapa yang Al Goget Cuman gue kurang suka sih sebenernya ya Ya, meskipun gue yakin beberapa diantara kalian banyak yang suka, tapi not my preference sih Gue lebih suka sama astronominya, sayangnya dodo ya kena copyright Dan waktu itu sebenernya gue pernah sempet pengen bikin juga di shitpost yang kemarin Tapi sayangnya kena copyright, jadi ya gue hapus dulu sebentar Kita mulai aja dengan review-review beberapa memenya Tadi barusnya kita lihat evolusinya, dan sekarang kita bakalan lihat bagaimana meme ini banyak terbuat Oke guys, iya guys, yang paling pertama adalah, gue mau ingetin dulu Kalian harus tetap di rumah saja buat menghindari corona ini menyebar Atau kalian mau kami gotong sambil joget, mungkin gue bakalan ikut gotong kalau perlu ya Kita bakalan lihat dulu yang pertama, expectation vs reality Kayaknya dia mau nge-prank gak sih, itu dia pake jaket kebalik kan ya barusannya Ceweknya ngeliat dan langsung kayak, keriak Ini berarti dia mau ikutin, si cowoknya mau ikutin ya, kayaknya sama sih Ya, si ceweknya lagi masak Gak tau kayaknya gak digubis gak sih Oh! Hahaha Hahaha Dude! Oh my god! Gue kayaknya kalian nonton yang cowok pasti ngilu sih, ngilu, itu pasti ngilu Ada guys, next video! Ini kenapa? Apa bedanya ya? Kok kayak langka ya? Gue jarang ngeliat yang ini Gue kayaknya kalian juga jarang ada yang liat sih, yang apa ya? Yang angkat petinya tapi ada 6 orang gini ya gak sih? Biasanya kan yang pake topi-topi kayak peci gitu ya gak sih? Ini Turunin, kenapa ini? Biasanya kan mereka bosen berjoget-joget ini, dan gada kesulitan ini diturunin, kenapa ya? Orangnya di, kok peti-meti Orangnya di, kok peti-meti Hahaha Eh serius deh, gue gak tau ya itu orang, itu orang India, itu orang India kan kayaknya Ya kalo diliat dari tampang, kalo diliat dari pakaian yang dia pake sih kayaknya dia orang India Dan gue gak tau apakah dia sebenernya lagi nge-prank atau lagi mana, tapi itu keren sih Ya dia kayak bangun lagi dan orang-orangnya pada kabur itu, yaa That's good, that's cool Dan traforset bangtan Dengan ini menghimbau Ya kan dia menghimbau apa ini Seluruh masyarakat kesempatan jantan Hahaha Ini orang lagi jalan, tiba-tiba ngilang Hahaha Lagi jalan, tiba-tiba ngilang Gue, gue pasti gak jadi satu-satu orang yang mengira pertama itu bayangan kan Gue, gue pikir juga itu bayangan loh Kalo gue jalan jadi dia, gue bakal mikir itu bayangan Bahkan dari videonya ini aja kita bisa liat ini kayak bayangan loh, seriusan ini kayak bayangan Kayak cuma sekedar bayangan dari gedung atau apa gitu kan Gak betul hitam, lepas diinjek, tau-tau orangnya ilang Hahaha Gak bes, sayang banget disini dia gak ada ini ya Dia gak ada yang angkat-angkat peti-mati Atau to be continued atau semacamnya gitu Stretcher, kenapa ini? Ini orang kayak Mereka udah pada ngeliatin dong Hahaha Ya, naik kuda Udah gabur-gabur gitu Hahaha Lah, yang bawah kudanya juga jatoh Hahaha 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 Why? Gue gak tau itu tandu Kenapa bisa pake gitu ya ampun Itu kayaknya dia jatohnya muka duluan ya Hahaha Oh my god Kasian banget sumpah Hahaha 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 Orangnya jatoh dong Orangnya jatoh dong Anjingnya seneng lagi Gue bisa kalo sandai ngedegar orang Ngata-katain anjing gitu kan Jangan ngata-ngatain orang anjing gitu Ada yang bilang jangan ngata-ngatain orang anjing Karena orang yang kurang ajar itu gak seperti anjing Anjing tuh loyal dan segala macem Cuman gue gak bisa Cuman kalo sandai gini anjing Gue bisa ngatain dia anjing Boleh gak sih sebenernya Ini anak kecil Nampol-nampol pantat bapaknya Coba Dilembar Punya bapak gak ada Hahaha Hahaha Aduh Ah Sakit itu Di gigit Hahaha Oh my god Bah Hahaha Tampangnya Ilan anjing Hahaha Aduh Itu sakit Itu sakit Sumpah itu sakit Itu pasti sakit Dia Gue gak ngerti sih kenapa orang-orang tuh ada aja gitu kan Ide-idenya atau Mungkin gue lebih mempertanyakan sebenernya kelakuan-kelakuannya sih Kenapa Kenapa mereka harus melakuan kayak gitu gitu Dan yang gue bingung tuh udah melakuan-kelakuan kayak gitu tuh direkam gitu Tapi kok sandai gak direkam gak lucu sih ya Ini kenapa lagi ini bapak bapak bawa bau becak Pertanyaan Tapi gue gak bisa lakukan Pertanyaan 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 Ini orang cerita lagi dong di depan makam Bisa-bisanya gitu ya Prank-prank bro Prank-prank Yang gue bingung dia ngapain gitu doa malam-malam di kuburan Mungkin kalian yang tau kalian bisa komen gitu kan Dan ini orang Dan yang gue salut Ini orang nih Ini si yang nge-prank jadi pocong Kok berani gitu ya malam-malam gitu Dan disini dia skateboarding gagal Ya mereka udah kecew Tampaknya tampak kecewa banget Itu skateboardnya Hai itu ya guys Sepertinya segitu dulu untuk meme review kali ini Meme review sheet posting seni yang senang-senang Kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya guys Like dan share Supaya teman-teman kalian juga bisa ikut ngakak Dan juga bisa tau tentang keberadaan channel gue Dan ya guys Buat kalian yang belum subscribe Baru datang ke channel gue Jangan lupa untuk subscribe Karena itu bakal memotivasi gue Untuk bikin konten yang sama Untuk ke depan-ke depan ya guys Oke guys Kita bakal ketemu lagi di hari Senin Di video berikutnya And ya guys Thank you for watching Kita ketemu lagi di hari Senin Di video berikutnya Happy gaming And bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya